bismillahirrahmanirrahim yang saya muliakan guru saya Ustaz saya Buya Muhammad Ertisyam Hafizahullah Ta'ala dan yang saya hormati Bapak Andri Rosyaji anggota DPR RI dan Bapak Kesra Sumbar dan Ketua DKI Masjid Raya Sumatera Barat dan kepada antum semua yang hadir tempat ini saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna kadangkala kita memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan untuk berbuat amal soleh tapi seringkali perbuatan itu tidak pernah terjadi semua kebaikan yang dapat kita lakukan itu sejatinya adalah karena kebaikan Allah sama kita kita bisa hadir di tempat ini khususnya yang duduk di sof-sof pertama hendaklah antum banyak-banyak memuji Allah karena dialah yang menggerakkan hati sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju tempat ini terkadang kita berharap pujian kita menginginkan sanjungan dan pujaan kita lupa sama Allah Azza wa Jal ketika masyarakat muslim berangkat haji meninggalkan negeri meninggalkan keluarga, harta pergi menuju ke tanah suci apa yang dia katakan di sana dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaikala syarikalaka labbaikum kita hadir menuju ke rumah Allah meninggalkan segalanya lalu kita mengatakan ya Allah sesungguhnya segala pujian segala kepemilikan dan segala nikmat itu milikmu ya Allah tiada sekutu bagimu tapi Allah mengatakan waqalilun min ibadiyah syakur sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur kita lebih sering ingat dengan usaha kita kita lebih sering mengenang perjuangan kita padahal tanpa pertolongan Allah Azza wa Jal semua itu tidak akan pernah kita raih Allahumma engkau curahkan engkau tambahkan untuk makhluk terindah yang pernah menginjak ngubi ini terkadang kita kurang menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa bayangkan kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan Nabi Ibrahim Nabi kita itu lebih mulia kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan ulul azmi minal rusul dibandingkan dengan Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa alaihi musallatu wasallam tetap lebih mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ditimbang dengan seluruh Nabi itu tetap lebih mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi apa yang kita lakukan buat beliau yang kita tidak akan bisa masuk surga kecuali lewat jalan beliau bagaimana beliau berkorban kadangkala kita merasa sudah berjasa bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini bagaimana beliau diusir dari taif dilemparin batu berdarah-darah apa sih yang beliau lakukan beliau hanya ingin menyeramatkan umat manusia beliau keliling ke pasar-pasar ke tempat-tempat kumpulnya manusia mengatakan kepada mereka kulu la ilaha illallah tuflihu katakan la ilaha illallah kalian selamat ahibatifullah semua Nabi itu punya doa yang mustajak dan semua Nabi telah memanfaatkan momentum itu di dunia kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyimpan doa mustajaknya itu untuk kita syafa'atan li ummati kita perlu melanjutkan perjuangan beliau alaihi wasallam usahakan langkah kita desahan nafas kita berisi salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga suatu saat kita bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi semoga Allah meridahin kita bersama mereka anak bergembira sekali bisa datang ke sumbar ini anak terharu melihat Antum hadir di tempat ini semoga bukan hanya Antum yang selamat kita berharap bisa bersama-sama masuk surga Allah sallallahu alaihi wasallam ketika masa Covid dua tahun anak tidak kemana-mana anak sampaikan kepada teman-teman yang ngundang kalau anak terbang naik pesawat yang pertama akan anak tujuh adalah sumbar dan Alhamdulillah Allah kabulkan doa akibatikullah bicara berjalan untuk hari ini dan berlari untuk hari esok terkadang konsep ini tidak difahami oleh kebanyakan manusia banyak manusia berlari berlomba untuk hari ini tapi dia tidur untuk hari esok semua ingin kaya itu fitrah manusia semua ingin mapan hidupnya kita kalau melihat orang pakai mobil bagus kita melihat orang sukses adalah keinginan di hati kita kapan anak seperti itu wajar jamaah itu hal yang wajar karena memang dunia ini adalah ujian kita dan Allah jalla jalaluh mengatakan zuyina linnas hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah , minan zahabi wal fidlah telah diindahkan di diri manusia ditanamkan di jiwa manusia cinta syahwat yang pertama kepada apa wanita iya itu fitnah terbesar bagi kaum laki-laki kita mungkin bersabar hidup miskin bersabar tidak makan tapi dengan fitnah wanita banyak yang tidak bersabar kemudian anak dan setelah itu harta Allah Azza wa Jalla mengatakan wa tuhibbun al mal hubban jamaah dan kalian cinta dengan harta cinta mati sehingga kita melihat bagaimana manusia mengerahkan segala energinya untuk hari ini mereka belajar enam tahun SD tiga tahun SMP tiga tahun SMU kuliah empat tahun cari apa tidak tahu sebagian mungkin cari akhirat tapi sebagian memikirkan masa depan dia di bumi ini berapa tahun berapa tahun dia sekolah untuk mencari dunia bahkan merantau meninggalkan keluarganya sekolah di Jawa melanjutkan di Jawa cari apa dunia sebagian sebagian merantau meninggalkan Indonesia menuju ke negeri yang lain untuk apa lagi kenapa dia siap meninggalkan istri sebagian orang sumber ada yang merantau ke Malaysia ada anak gak tahu ada nah dia tinggalkan Indonesia dia tinggalkan rendang yang enak di sumber ini dia tinggalkan berkumpul dengan istri anak-anak keluarga dia tinggalkan semua untuk mengais rizki anak tidak mengatakan itu tercelah tidak tapi kita melihat bagaimana mereka bersaing berebut bahkan saling sikut kevoliman dilakukan rahim diputuskan untuk mencari dunia ini kadangkala ahibadivillah sesukses apapun antum nanti sekaya apapun diri antum sekuat apapun kekuasaan antum yakinlah akan hilang seperti Farta Morgana yang dilihat dari jauh seakan-akan ada air di sana orang berlari bergegas tapi takkan dia sampai ke sana gak ada apa-apa kesenangan di dunia ini berbungkus kesedihan yang hari ini tertawa pagi ini tertawa boleh jadi malam nanti dia menangis yang hari ini sehat boleh jadi besok kena Omikron mudah-mudahan yang hadir di tempat ini dikasih kesembuhan kesehatan oleh Allah tapi itu kehidupan jamaah pernah ada orang kaya raya dia ganti oli di tempat yang anda punya bibi mobilnya bagus perempuan yang keluar dengan emas yang menghiasi tangannya kelihatan nih orang sukses bibi anak tanya masya Allah ya ibu sukses kayaknya hidupnya apa kata dia iya ya dulu saya miskin kepingin saya makan donat yang mahal yang di restoran restoran yang di tuku tuku kepingin makan donat dan subhanallah tatkala Allah berikan kekayaan kepada saya saya gak bisa makan donat udah kena diabetes kolesterol udah hadih dunia jamaah antum kalau makan kalau makan di restoran restoran padang ada restoran padang anak sejak masuk turun dari airport gak pernah ngeliat tulisan restoran padang padahal di jawa banyak itu loh tapi anak heran ketika sampai padang gak ada itu restoran kalau antum melihat makanan yang disuguhkan satu meja itu berapa banyak macamnya mampu 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 itu dunia Allah berfirman kelak bumi ini akan goncang kelak masjid raya yang kita bangun yang dibangun dan kita banggakan ini akan hancur sehancur hancur dan bumi ini akan memuntahkan isi yang ada di perut rasulullah salallahu alaihi salam bersabda di dalam hadith yang diriwayatkan imam muslim tentang yang akan dimuntahkan oleh bumi yang kita pijak sekarang tatkala semuanya sudah rata dengan tanah kita melihat ada gunung-gunung ada bukit tinggi nanti akan rata semuanya kata nabi salam bumi ini akan memuntahkan buah jantungnya buah hatinya yang akan dimuntahkan itu apa seperti pilar-pilar yang besar emas dan perak kita melihat bagaimana berebutnya manusia kalau ada emas dan perak dari Amerika datang ke Indonesia ngapain ada emas ada emas di sana bagaimana investor-investor luar negeri ketika di sebuah daerah ada emas mereka datang menawarkan diri ya nanti gak perlu diolah lagi itu emas ya ma Allah akan keluarkan batangan-batangan emas bukan satu kilo bukan dua kilo mungkin satu dua ton batangan emas itu tergeletak jamaah lalu orang yang pernah membunuh dahulu dia melihat batangan emas itu dia mengatakan fi hada kotaltu gara-gara ini aku pernah membunuh dahulunya tapi bukan sebesar itu jamaah kadang-kala kita melihat orang membunuh anda membaca berita ada dua pembunuh bayaran hanya dibayar satu juta bunuh orang jaman bukan satu kilo emas satu juta ini yang kita katakan dia berlari untuk hari ini mendapatkan sesuatu yang remeh temeh datang orang yang memutuskan silaturahim ketika dalam kehidupan dunia dia mengatakan fi hada kotaltu rahmi gara-gara emas ini gara-gara perak ini gara-gara harta ini aku memutuskan silaturahim berapa banyak keponakan yang tidak lagi kenal dengan pamannya gara-gara warisan berapa banyak dua sahabat atau dua kerabat yang kerjasama berpisah gara-gara harta datang pencuri atau pekerjaan pekerjaan lainnya yang mengambil harta orang lalu dia mendatangi itu emas yang seperti pilar-pilar mengatakan fi hada kotiat karena ini tanganku dipotong kesempatan mereka untuk memiliki emas dan perak tanpa loah adakah satu pun diantara mereka yang berusaha untuk membawa itu pilar kata Nabi SAW kemudian mereka meninggalkan semua itu mereka sama sekali tidak ada yang mengambil emas dan perak itu ahibat fillah adakah kehidupan setelah ini dunia ini sudah tua sudah tua Rasulullah SAW menceritakan kepada kita beliau mengatakan hitung ada enam tanda-tanda kiamat yang akan terjadi salah satunya yang beliau sebutkan bahkan yang pertama adalah mauti matinya aku SAW dan beliau sudah meninggal dunia kapan Nabi kita meninggal dunia SAW ada hadiah buat yang bisa jawab berapa angkat suara tanggal berapa tanggal 12 Rabiul awal 11 Hijriah kasih hadiah berapa tahun yang lalu nah yang disini berapa tahun yang lalu angkat tangan 6 1400 kurang lah 1412 ini hampir betul yang sebelah sini dulu ya kasih adiahnya manusia itu gak sabaran 1433 kenapa itu sejak ada handphone gak bisa ngitung tahun 11 meninggal sekarang 1443 oh salah tadi tapi gak apa udah diambil hadiahnya 1443 dikurangi 11 1432 lah kok 33 itu Barak Allah beliau mengatakan tanda kiamat yang pertama mauti meninggalnya aku beliau sudah meninggal 1432 tahun yang lalu jamaah semakin dekat kiamat itu jamaah dan antum tidak akan lagi melihat ada negeri namanya Indonesia nanti wala Malaysia wala Amerika semua akan jadi satu tanah yang rata kita yang masih bertahan disini sedang nunggu antrian malaikat pencabut nyawa sudah punya list siapa yang mati hari ini siapa yang mati jam ini dan kalau sudah mati akan pergi selama-lamanya meninggalkan dunia ini bagaimana seharusnya kita menyikapi kehidupan ini ada yang berkata harus seimbang mustad balance apa seimbang bahasa padangnya apa tamu barek tamu barek kasih samu barek oh sama berat samu barek kasih hadiahnya samu barek jamaah kalau samu barek itu seorang suami punya istri dua ya harus samu barek sehari disini sehari disini karena sama dia tapi bagaimana menyamakan dunia dengan akhirat jamaah menyeimbangkan dunia dengan akhirat gimana bayangkan nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di muka bumi ini 63 tahun hanya 63 tahun di perut bumi di alam berzaksana berapa tahun beliau hidup 1432 tahun gimana masa mubarek tadi itu gimana kita ngatakan harus seimbang yang ngalah anda mau lebih lama disana contoh supaya kita faham ketika orang seimbang dunia akhirat coba kita faham kalau anda hari ini mau berangkat ke Jakarta anda mau tinggal di Jakarta tiga hari kemudian dari Jakarta tiga hari anda akan ke Jember anda mau satu tahun di Jember apakah bekal yang dibawa sama tiga hari sama satu tahun tidak sama tapi manusia kata Allah Azza Wajal kalian lebih mementingkan kehidupan dunia akhirat itu lebih baik dan lebih kekal Allahu akbar ini perempuan perempuan di dunia mereka sibuk pamer dengan pakaian mereka entah mungkin ada pakaian yang bertahtakan permata karena kadangkala kepengen tahu pakaian paling mahal di dunia berapa sih ada yang puluhan miliar ternyata pakaian puluhan miliar kata nabi sallallahu 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 itu kerudungnya bidadari surga lebih baik dari dunia dan isinya masa kita seimbang mencari dunia dengan akhirat kalau seimbang aja bagus tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia ahibat di surat at-tawba ayat 38 Allah Azza Wajal menegur kaum muslimin di masa nabi sallallahu para sahabat nabi apa kata Allah kepada mereka ya ayuhal ladhina amanu wahai orang-orang yang beriman yang gak beriman tutup kupingnya ini panggilan khusus gak perlu nguping dengan panggilan orang-orang beriman ini panggilan untuk yang beriman kenapa kalian kalau dikatakan kepada kalian berangkat perang di jalan Allah Azza Wajal kalian kok berat dengan dunia kalian ini berat dengan kehidupan dunia kalian kenapa apakah kalian lebih ridha dengan kehidupan dunia daripada akhirat kalian lebih mementing kehidupan dunia dari akhirat apa kata Allah kenikmatan kesenangan kelezatan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat kecil sekali zaman Nabi AS pernah memberikan gambaran kalau seorang memasukkan jarinya ke lautan ke samudera antum setelah kajian kadangkala kita perlu benar-benar menghayati yang disampaikan Nabi SAW ketika antum ke pantai antum masukkan tangan antum kemudian antum keluarkan Anda masukkan ke gelas tangan Anda ada berapa tetes yang menetes satu tetes itu dunia dan samudera itu akhirat kita ini 8 miliar manusia berebut satu tetes itu yang kadangkala saling iri saling dengki saling memaki satu tetes yang diberbutkan kenapa antum tidak berebut samudera itu kita disuruh bermuhasabah sama Allah Azzawajal perlu muslim itu punya waktu menyendiri untuk menghisap dirinya untuk menghitung persiapan dia untuk kehidupan yang selanjut cukup kata Allah di surat Al-Hashr ayat 18 ini panggilan khusus lagi buat yang beriman berapa kali Allah memanggil orang-orang yang beriman dalam Al-Quran Al-Kerim 83 hampir 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 kasih hadiahnya tapi jangan banyak-banyak karena hampir jawabannya 6 siapa yang menjawab 86 kali 89 90 kurang 1 betul Masya Allah kasih hadiahnya yang besar itu kasih hadiahnya 6 ahibat kita ada masalah kita 89 kali dipanggil sama Allah Azza wa Jal kita tidak tahu kita cuma tahu 3 kali anak tahunya 3 kali kalau khudda itu yang pertama yang kedua sebelum Ramadan suruh puasa itu tahu yang ketiga ini panggilan Allah di surat Al-Hashir ayat 18 wahai orang-orang yang beriman kita kalau dipanggil kata Abdullah bin Mas'ud ida sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'at pasang kupingmu kalau denger ya ayyuhalladzina amanu Allah itu ingin kebaikan sama kita Allah ingin menyampaikan sesuatu yang kita perlukan kita butuhkan dalam kehidupan ini ima ada bahaya yang harus kita tinggalkan ittaqullah bertakwalah kepada Allah bertakwalah itu takutlah kepada Allah Allah tushadidul iqab Allah tushadidul iqab wallah jamaah seorang wanita gara-gara seekor kucing Allah adab di neraka tushadidul iqab ya tapi Allah itu juga maha pengasih dan maha penyayang tapi kita perlu takut sama Allah nabi adam alaihi salam karena berapa dosa dikeluarkan dari surga sepuluh dosa seratus dosa satu dosa cuma antum berfikir akan membawa berapa dosa untuk masuk surga gak bisa satu dosa harus keluar dari neraka dari surga satu dosa harus keluar dari surga maka gak ada orang yang masuk surga membawa dosa gak ada harus dibersihkan terlebih dahulu dosanya kita lebih baik bersih-bersih disini kita lebih baik menyucikan diri kita dari dosa disini daripada harus dibersihkan di neraka nantinya na'udzubillah minal na'ar bertakwalah kalian kepada Allah hendaklah setiap jiwa itu melihat memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok apa apa yang antum persiapkan untuk hari esok kita selalu berfikir hari ini hari esok pun tentang dunia kenapa banyak orang suka menjadi pegawai negeri yang pegawai negeri yang jawab nah angkat tangan pegawai negeri gimana pensiunan udah pensiun umur berapa itu pensiun kasih hadiahnya dulu taib gak ada mic supaya kita bisa dengar semua jangan maaf taib taib kenapa banyak orang ingin jadi PNS itu yang jawab nah antum udah dapet hadiah kalau gak dibalikin hadiahnya terfabal karena ada jaminan masa depan masa tua ada pensiunan orang tua itu kalau tahu anaknya berhenti dari pegawai negeri oh marah marah dia padahal kalau dilihat yang kaya itu PNS apa pengusaha pengusaha tapi orang tua takut anaknya jadi pengusaha takut apa takut gak sukses takut gimana kalau kau bangkrut jadi orang itu karena ada jaminan pensiunan itu mereka berusaha kenapa kita tidak berpikir jaminan setelah kematian kita bakal mati orang kalau pensiun kalau pun dia miskin mungkin punya anak yang bantu mungkin punya tetangga yang membantu tapi tak kala kita menjadi bangkai anak kita pun gak mau sama kita gak mau sama kita istri yang mencintai suaminya mau dengan suami yang sudah jadi bangkai di rumah dia mengatakan tolong bawa ke sini tolong keluarkan itu gak boleh tiga hari lebih di rumah tiga hari sehari keluar kenapa kita tidak memikirkan yang itu itu hari esok kita bagaimana Uthman bin Arfan ketika dia berada di hadapan kuburan dia meneteskan air matanya ada yang menegur kenapa kau nangis melihat kuburan ini engkau mendengar tentang surga tentang rakan kau gak nangis tentang akhirat itu kata Uthman bin Affan radiyallahu anhu sami'tun nabiya sallallahu alaihi wasallam yakul al-kabru al-kabru awal manzilin min manazil akhirat kuburan ini persinggahan pertama ke akhirat jamah itu persinggahan kita pertama kalau disini aman ringan yang selanjutnya akan ringan tapi kalau di persinggahan pertama kita gagal selesai surga jamah maka Allah katakan wattaqullah bertakullah kalian kepada Allah innallaha khabirun bima ta'amalun Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan dalam sebuah hadith yang diriwaitan adalah at-tirmidhi yang diperselisihkan kesohihan hadith ini tapi maknanya sahih nabi alaih salatu assalam mengatakan al-kayis al-kayis manda orang yang cerdas orang yang brilian adalah orang yang suka menghisap dirinya menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk yang setelah kematian bukan sebelum kematian kadangkala ini orang setelah mati bingung sama kuburan orang tuanya dia mau kasih marmer kuburan orang tuanya buat apa katakan buat apa engkau kasih marmer kuburan bapakmu selesai bapakmu sudah mati engkau kasih marmer sekarang kemarin engkau injek-injek bapakmu di tanah kita tahu kita tahu kalau orang nuburkan itu diinjek-injek tanahnya terus besoknya dikasih marmer atasnya kenapa akibat akibat beramal untuk yang setelah kematian itu adalah untuk di dalamnya bukan di atasnya di dalamnya setelah kita mati itu orang yang cerdas subhanallah ada satu orang yang dia setiap kali mengeluarkan nafkah dua uang belanja di rumah dua satu di rumah satu di pesantren atau di yatim piatu beli baju dua satu dia pakai satu dia berikan ini seimbang kalau bicara seimbang ini orang setengah dunia setengah akhirat ketika dia beli mobil dua antum mau satunya mau satunya buat kita dia beli dua anaknya protes abah abah kalau baju dua oke lah tapi kalau mobil dua abah abah kata abahnya abah itu enggak cuma mau naik mobil di muka bumi ini abah punya kehidupan selanjutnya abah kepingin punya mobil di sana itu yang kadang kita tidak berpikir ada kehidupan setelah ini wal ajis man atba'a nafsahu hawaha watamanna alallahil amani orang yang bodoh orang yang lemah yang selalu mengikuti angan-angannya mengikuti nafsunya dan dia selalu berangan-angan tentang Allah Allah maha pengampun Allah maha pengasih dan dia mengikuti syahwatnya ingat neraka itu dikelilingi dengan syahwat di mana ada syahwat antum hati-hati jangan-jangan ini mengantarkan anak neraka ahibat tifillah coba kita lihat arahan Allah azza wa jal bagaimana kita menyikapi hari ini dan bagaimana kita berbuat untuk hari esok supaya kita faham tentang tema hari ini berjalan untuk hari ini berlari untuk hari esok berlari untuk masa depan kita di surat al-mulk ayat 15 surat al-mulk ini dianjurkan untuk sering kita baca baca sama artinya insyaallah dia akan memberikan syafaat kepada kita dan menyelamatkan kita dari azab kubur tapi tolong difahami dihayati bukan hanya sekedar membaca tanpa memahami oke yang membaca tidak tahu artinya dapat pahala dapat pahala dapat hadiah dari Allah azza wa jal pahala tapi yang membaca dengan artinya memahami dia dapat dua dapat hadiah dan dapat hidayah dari Allah azza wa jal insyaallah apa kata Allah di ayat 15 anak izin minum dulu jamaah bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah kalian berjalanlah di jalan-jalan di lorong-lorong bumi ini wakudumi rizki makan deh rizkinya Allah suruh jalan Allah suruh jalan cari rizki itu jalan masalah tapi Allah ingatkan engkau akan dikumpulkan di padang masyar dikembalikan kepada Allah azza wa jal artinya ketika berjalan mencari rizki jangan lupa tempat kembali ada orang yang terus lupa dia dengan tempat kembali dia sehingga dia tidak peduli dengan halal haram dan sepertinya masa itu telah datang Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan akan datang suatu masa kepada manusia yang dimana orang itu tidak lagi peduli tentang apa yang dia hasilkan amin halal amin haram muhalal muharam mudalah kadang-kadang kalau dikasih itu eh itu tidak boleh haram sedikit-sedikit haram itu tahu dari mana itu haram yang halal sudah jelas yang haram sudah jelas tapi kita tidak belajar diantara diantara halal haram ini ada yang syubhad ada yang syubhad yang dia kayaknya halal tapi kayaknya haram kok kayaknya dekat ke haram syubhad banyak yang gak tahu tapi banyak yang tahu juga siapa yang gak tahu yang gak mau belajar yang gak mau tanya masa itu datang padahal untuk urusan rizki rizki itu ada dua macam rizki yang dicari dan rizki yang mencari siapa yang mau ngasih contoh rizki yang dicari dan rizki yang mencari baik antum nah nah kasihkan micnya habis micnya masya Allah baik bisa dikirimkan ke belakang micnya Bismillahirrahmanirrahim langsung aja rizki yang dicari itu rizki yang kita usahakan rizki yang mencari itu misalnya warisan warisan itu yang mencari hadiah hibah rizki kasih hadiah itu rizki yang mencari dan dicari karena bicara rizki kadangkala kita tidur ada yang ketuk rumah kita tahu-tahu kirim makanan sama kita kita gak pernah mimpi dapat makanan itu maka urusan rizki Nabi alaihissalatu assalam mengatakan pernah nih beliau lagi duduk beliau memanggil para sahabatnya halummu ilayyah kata Hudaifah bin Yaman ayahim semuanya kesini semuanya kesini kata Hudaifah sahabat semua akhirnya datang menuju kepada Nabi lalu mereka duduk apa kata Nabi SAW hadha rasul rabbil alamin jibril ini utusan Tuhan semesta alam rabbil alamin jibril dia menghembuskan di jiwaku apa yang dihembuskan jibril anahu la tamutu nafsun gak akan ada jiwa yang mati yang tuang yakin tidak akan ada orang mati kecuali rizkinya sudah lengkap jadi jangan mikir orang ya Allah kesian ini orang ini Uzzat uangnya tinggal satu triliun memang bukan rizki dia antum yakin antum tidak akan mati sampai rizkinya lengkap terkadang seorang anak ini ketika orang tuanya sakit parah di rumah sakit tau-tau seger abahnya atau dia sempat koma terus bugar kembali sadar kembali anak-anak tanya alhamdulillah abah seneng keluarganya mereka tanya abah kepingin apa abah abah kok kepingin dadiah apa dadiah ampiang dadiah abah kok kepingin itu siap anaknya langsung berangkat beli ayah masya Allah ayah makan 2-3 sendok mati karena memang ada 2 sendok dadiah yang belum masuk ke dia kita kita gak bakal mati sampai rizki kita full yang tertinggal itu bukan rizki kita tadi rizkinya orang lain rizkinya anak rizkinya istri rizkinya masya Allah kata Nabi sallallahu alaihi sallam walaupun lambat datangnya rizki kadang kalah lambat ada orang yang usaha bertahun-tahun belum sukses lambat kesuksesan dia kata Nabi sallam bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki itu dengan cara yang cantik dengan cara yang indah dengan cara yang baik kenapa jangan sampai perasaan rizkinya lamban kok gak datang membuat dia mencari dengan cara yang haram itu banyak terjadi orang akhirnya menempuh jalan yang haram gara-gara rizkinya kok gak datang-datang kok lambat banget kalau cara seperti ini usat kayaknya gak kaya-kaya akhirnya ngurangin timbangan antum lihat pedagang yang ngurangin timbangan kenapa dia karena perasaan dia kalau gak ngurangin timbangan dia gak cepat kaya kalau kaya orang lain usat yang gak kaya-kaya subhanallah dan hati-hati yang jadi pedagang tolong belajar bagaimana berdagang yang sesuai dengan syariat itu urusan dunia kita suruh berjalan suruh bersabar dalam menghadapi kelambatan rizki gak usah lari-lari gak usah tergesa-gesa tapi dalam urusan akhirat apa kata Allah di surat al-jumu'ah ayat sembilan akhirat kita itu punya aturan datang sholat jum'at tolong dibaca surat al-jumu'ah Allah mengatakan ya ayuh al-lazina amanu nih buat orang-orang yang beriman lagi wahai orang-orang yang beriman apabila dikumandangkan panggilan pada hari jum'at bersegaralah menuju zikrullah sa'i itu bukan jalan tapi jalan yang penuh dengan usaha dan semangat itu sa'i tinggalkan jual-beli kenapa kok yang dibicarakan jual-beli bukan kantor bukan tempat kerja karena jual-beli ini usahanya untungnya langsung cuma dia kalau tutup pelanggannya pergi tapi kalau usaha kerjaan kantor bisa dikerjakan kapan habis sholat masih bisa dikerjakan tapi ini pelanggan-pelanggan gimana nih bisa pindah ke toko lain enggak dia mengatakan kalau sudah datang panggilan itu dia tutup usahanya jual-belinya dia menuju ke rumah Allah Azza wa Jal gimana gak apa-apa itu lebih baik lebih baik kalau kalian tahu cuma banyak yang enggak tahu makanya kadang-kadang orang lebih mementingkan jualannya dagangannya daripada sholat di surat Ali Imran ayat 133 ketika Allah berbincang tentang surga dan ampunannya apa kata Allah kalian bersegeralah bersegeralah menuju kepada ampunan Allah dan surga Allah Azza wa Jal seperti apa sih surga itu apakah seperti maladewa seperti raja ampad seperti pantai-pantai yang indah surga yang luasnya seluas langit dan bumi bayangkan seluas langit ada berapa planet di langit itu miliaran planet kita di dunia ini sekarang berpikir bagaimana bikin pemukiman di Mars seluas nanti seluas langit itu itu bakal jadi surga dan bumi ini arduhas samawatu wal art u'iddat lil mutbaqin untuk siapa untuk yang bertakwa kita disuruh bersegera jadi kalau dengar adhan waktu sholat jangan nunggu komat antarlah belum komat datang segera kita waktunya tinggal berapa menit lagi kita masuk tanya jawab kemudian di surat adzariyat ayat 50 kalau tadi menuju ke masjid kita disuruh sa'i menuju kepada surga Allah dan ampunannya bersegera pernah nabi alaihiss dalam satu peperangan mengatakan kalian bangkit semuanya menuju ke surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi itu ada Umair Ibn Hammam al-ansari dia mengatakan ya Rasulullah jannatun arduhas samawatu wal art surga itu seluas langit dan bumi nabi na'am apa kata Umair bakhin bakhin kenapa kau ngomong kayak gitu kata nabi sallallam enggak ya Rasulullah aku cuma berharap bisa menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi apa kata nabi sallallam entamin ahliya engkau termasuk yang akan masuk ke surga Allah Allah akbar gimana perasaan Umair ketika nabi mengatakan itu dia mengeluarkan dari kantong bajunya atau kantong sarung pedangnya beberapa butir kurma lalu dia mulai makan kurma itu untuk memperkuat dirinya apa kata Umair la'in ishtu hatta akula hadihittamarad lahiyah hayatun bawilah kalau aku hidup sampai menghabiskan kurma ini itu kehidupan yang panjang kata Umair dilemparkan itu kurma Umair lari ke tengah-tengah pasukan dan dia tewas di jalan Allah kita sedang mencari yang luasnya bukan seluas Indonesia seluas langit dan bumi apa gak pantas kita berlari untuk itu di sulat adzariyat ayat 50 Allah azza wa jalan mengatakan fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin ini nabi alaih salatu saya mengatakan kepada kaumnya kepada umatnya berlarilah kalian kaburlah kalian menuju Allah kabur dari mana kita kita lari dari mana menuju kepada Allah azza wa jalan dari neraka dari azab Allah azza wa jalan dari hukuman yang menanti ingat Allah azza wa jalan mengatakan wa in minkum illa wariduha tidak ada satu pun diantara kalian kecuali yang akan melewati neraka itu kalian selamat diri lari menuju kepada Allah azza wa jalan tinggalkan segalanya Allah yang jadi tujuan kita bagaimana seorang muslim ikrarnya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin sesungguhnya solatku sesemlehanku hidup dan matiku lillahi rabbil alamin kita perlu lari menuju kepada Allah azza wa jalan tapi dunia ini terlalu menggoda mungkin pulang dari kajian ini kita termotivasi tapi dua tiga hari empat lima hari mulai semangat kita untuk berlari menuju kepada Allah itu berkurang maka takkanlah semangatmu berkurang engkau kembali kepada kitab yang Allah turunkan kata Allah azza wa jalan inna hadha al-quran yahdi lillatihi akwam Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus untuk menuju kepada Allah azza wa jalan untuk menuju ke surga Allah azza wa jalan Allah azza wa jalan mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia jangan dan jangan mau ditipu sama syaitan syaitan itu yang berhasil mengeluarkan ayah anda kita dari surga jangan sampai dia mengembalikan kita ke neraka bersama dia Allah mengatakan jangan tertipu sama syaitan apa kata syaitan ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam Nabi Adam itu di surga diperbolehkan untuk menikmati semua yang ada di surga hanya ada satu pohon yang dilarang tapi kudlu mabnu'in mergub kata orang Arab semua yang dilarang itu disenengi semua yang dilarang ketika diperbolehkan untuk semuanya iblis datang kepada Nabi Adam alaihissalam Adam takut 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 ya kesusahan ini dan itu padahal Allah sudah katakan terserang kau hidup di sana tapi bisikan dari iblis akhirnya Adam makan dari buah tersebut jadi kekal jadi abadi ketika dia makan tahu-tahu pakaiannya terlepas semuanya itu dosa maka maka jangan sampai tertipu dengan syaitan semua kelezatan yang haram akan mengantarkan kita kepada neraka semua kelezatan yang halal kita akan dihisap nantinya kita bakal dihisap dan hisap pada hari akhir itu bukan pakai gram nanti timbangannya bukan pakai gram tapi yang di bawah gram Allah Azza wa Jal mengatakan barang siapa yang beramal seberat semut yang kecil yang mungkin kalau jalan dia itu tidak kita rasakan dia akan mendapatkan balasan kalau itu kebaikan atau kalau itu keburukan itu mungkin yang dapat anda sampaikan pada kesempatan kali ini semoga memotivasi kita untuk berjalan saja usah tapi kan muslim kau bisa kaya ya tapi kaya untuk akhirat ingat kaya untuk akhirat kau mendapatkan jabatan untuk akhirat kita perlu orang-orang kaya yang untuk akhirat jadi niatkan ketika kau berusaha untuk akhirat cari dunia ini tapi untuk berlari menuju ke akhirat dengan apa yang anda dapatkan mungkin kita masuk ke sesetan jawab bismillah bagaimana menanggapi kekhawatiran terhadap masa depan ahibat Allah memang menguji kita dengan rasa takut terus bagaimana supaya kita tidak khawatir dengan masa depan kita dari enam rukun iman ada satu rukun yang insyaallah kalau kita meyakini hal itu tenang kita jemaah bersama rukun iman yang lainnya beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk ketika kita tahu bahawasanya masa depan kita telah dicatat 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah rizki kita akan nyampe kepada kita Nabi mengatakan yang menimpamu itu memang harus menimpamu tidak mungkin luput dari dirimu yang tidak menimpamu ya memang sudah ditetapkan tidak menimpamu dan beriman dengan takdir ini jemaah membuat kita tidak congkak dan tidak ujub ketika antum sukses antum mengatakan Allah sudah tulis ini buat anak kesuksesan ketika antum susah Allah sudah tulis hal ini buat anak untuk menguji kesabaran anak sehingga ketika antum takut dengan masa depan maka ingat bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim bahwa semua yang akan terjadi berdasarkan hikmah Nabi Alayhi Salatu Assalam kadangkala kalau masuk rumah kata Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha beliau mengatakan ini potongan baik yang sebelumnya mengatakan hari-hari itu akan datang dengan kepadamu dengan peristiwa yang kau gak tahu sebelumnya akan datang memberitakan kepadamu satu informasi yang kau gak siap menerimanya belum punya bekal menerimanya tapi seorang mu'min ketika ada hal yang tidak dia sukai terjadi apa kata dia inna lillah wa inna ilahi roji'un selesai jamaah kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah dan yakin dalam semua musibah yang menimpa kita pasti ada hikmah jadi kita santai aja apa yang akan terjadi susah sulit dan kita tidak mampu menghadapinya yakin Allah tidak memberikan musibah cobaan ujian di atas kemampuan hambanya engkau berarti mampu menghadapinya barakallahu fikum ini ada pertanyaan dari seorang mahasiswa mohon tips-tips dari usad bagaimana caranya agar saya istiqamah dalam menghafal Al-Quran karena hafalan saya yang telah lampau nasihat buat semuanya buat anak pribadi teruslah menghafal Al-Quran terus walaupun tidak hafal Al-Quran tapi terus menghafal Al-Quran kalau seorang penuntut ilmu mungkin dia memang fokus tapi yang orang awam yang anak tidak pernah duduk usad anak tidak pernah sekolah dalam rangka berlari menuju Allah Azza Wajal engkau tambah hafalan Al-Quran karena derajat nanti di akhirat itu tidak ikut S1 S2 S3 tidak ikut itu derajat di sana tidak ikut kepangkatan yang ada di dunia ini tidak ikut apa salah satunya ikut bacaan Al-Quran Al-Quran Bagaimana dikatakan kepada orang yang punya hafalan Al-Quran ikra baca nanti di surga naik derajat dan tertilkan sebagaimana engkau mentertilkan di dunia karena kedudukanmu akan berada di akhir ayat yang kau baca maka tolong anak orang awam anak tidak pernah mondok yang tidak pernah monggondok yang merasa orang ini kesempatan sekarang di sisa umur anak dalam setahun anak akan menghafal satu surat dari Al-Quran Al-Quran Mampu enggak mampu 355 hari menghafal satu surat mampu enggak jamaah mampu tapi enggak mau itu masalahnya ada pun bagaimana menghafal Al-Quran Al-Quran yang pertama bersihkan hatimu perbaiki niatmu dan perlu ada jadwal yang dihafal ada target kalau memang sehari setengah halaman yang kau baca setengah halaman sampai hafal kemudian setorkan jangan menghafal kemudian merasa sudah hafal tidak pernah menyetorkannya dan kalau bisa sebelum menghafal disetorkan dahulu bacaannya supaya bacaannya enggak salah kalau menghafal salah membendahannya berat karena salah itu sudah nempel di akal jadi sebelum menghafal disetorkan bacaannya sudah benar baru mulai menghafal kemudian nanti dimuraja yang hari ini dihafal besok dimuraja nambah hafalan baru terus seperti itu sambil berdoa memohon kepada Allah untuk dimudahkan jemaah warakallah fikum nah ini ada ada pertanyaan pertanyaan dengan waktu perpisahan kita dengan dunia ini bukankah seorang yang mati syahid terhindar dari sakit sakaratul maut iya kenapa yang mati syahid terhindar dari sakaratul maut karena proses kematian dia itu sudah sekarat perjalanan dia ke medan perang bagaimana dia melihat pedang tomba panah itu sudah menjadi beban buat dia maka ketika dicabut nyawanya hanya seperti gigitan semut yang dia tanyakan lalu mana dalil yang paling tepat tentang meninggalnya Rasulullah s.a.w. apakah beliau memang merasakan sakitnya sakaratul maut itu apa tujuan Allah memberikan sakaratul maut kepada Rasul s.a.w. kalau ingin memberikan gambaran kepada umat bukan kealquran ada banyak hadith yang menjelaskan tentang sakitnya sakaratul maut akibat di filah nabi alaih salatu wassalam itu sakitnya lebih parah dari kita kalau tanya kenapa kenapa karena Allah sayang sama nabi tidak ada di muka bumi ini seorang nabi yang pernah disakiti seperti disakitinya Rasulullah s.a.w. jangan bicara sakaratul maut hidup nabi s.a.w. kenapa nabi kok gak dikasih yang nikmat yang menyenangkan nabi itu manusia yang paling indah yang paling mulia ketika nabi sakit sebelum meninggal dunia datang seorang sahabat membesuk nabi s.a.w. mereka itu mendapatkan panasnya tubuh nabi s.a.w. itu dari atas selimut nabi s.a.w. apa kata sahabat ini ya rasulullah alaih salatu wassalam ya rasulullah sakit ini parah banget apa kata nabi s.a.w. sakit nya aku itu sakit nya dua orang sakit nya dua orang itu yang dirasakan nabi s.a.w. kenapa ya rasulullah apakah Allah akan memberikan pahala double iya kata nabi s.a.w. sakit maut yang diberikan kepada nabi s.a.w. ketika berpisah dengan dunia ini selain pelajaran buat umatnya karena memang Allah akan memberikan derajat tertinggi buat nabi s.a.w. makaman mahmudah bagaimana di padang mahsyar nanti ketika miliaran manusia mencari solusi untuk masalah mereka datang kenapa nabi adam nabi bayangin di satu tempat mereka mencari solusi lalu mereka datang kepada nabi kita muhammad s.a.w. nabi kita mengatakan pintu surga itu tidak dibuka kecuali buat nabi kita muhammad s.a.w. jadi sakrat yang dirasakan adalah untuk meninggikan derajat nabi s.a.w. makanya jangan heran kalau ada orang matinya gampang banget nabi kita berat matinya sebenarnya perpisahan ruh dengan jasad itu sakit sakit maka nabi mengatakan olehkan itu tatkala fatimah mengatakan ya rusuhan kok parah banget sakitmu susah banget kondisi nabi s.a.w. kata nabi s.a.w. mulai hari ini gak gak ada lagi kesusahan buat ayahmu gak ada lagi itu kesusahan terakhir yang harus dirasakan rasul s.a.w. nah anak kembalikan kepada antum mohon nasihatnya ustad membagi waktu antara belajar berdagang dan belajar ilmu ilmu betul betul ilmu yang telah kita pelajari betul bingung juga waktu belajar berdagang dan mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari ini seorang pedagang nah anak gak faham dengan pertanyaannya tapi yang jelas begini kita ini seringkali merasa gak punya waktu berarti waktu kita gak berkah bagaimana menjadikan waktu kita berkah baca quran quran ini berkah kalau antum benar-benar membaca al-quran dengan artinya memahami insyaallah hari itu jadi berkah buat antum bayangkan imam syafi rahimah allahu ta'ala diriwayatkan beliau itu menghatamkan al-quran di bulan ramadhan dua kali sehari 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 dua kali sebulan gak hatam ada masalah sama kita waktu kita berkah jadi kesulitan membagi waktu ini dan itu minta sama Allah petun agar diberkahi waktunya dan salah satu untuk mendapatkan keberkahan waktu itu dengan membaca al-quran karim jadi seakan-akan kita baca quran itu nambah 24 jam itu jadi 26 jam karena berkahnya waktu kita kemudian tinggalkan dosa orang itu berbuat dosa dua jam kayak satu menit dia nonton hal-hal yang dilarang satu jam dua jam itu kok cepat banget baca quran lima menit kayak satu jam ada masalah ada masalah Ana dan tujuh orang teman Ana dari Pariyaman kami pelajar Madrasa Alia bagaimana cara kami mendapatkan hari esok yang baik sesuai dengan sunnah Nabi s.a.w. faham jamal mendapatkan hari esok yang sesuai dengan sunnah Nabi mungkin dia ingin masa depan dia dia bisa menjalankan hidup ini sesuai dengan sunnah Rasul s.a.w. kenapa kita bicara sunnah kenapa kita bicara amalan kita harus sesuai dengan sunnah karena yang diutus jadi Nabi itu Nabi kita Muhammad s.a.w. bukan ustad bukan ulama ulama itu pewaris para Nabi kelak Nabi kita Muhammad s.a.w. di Padang Mahsyar dia menanti beliau menanti para umatnya di telaganya datang ke umatnya Nabi melihat umatnya di bekas wuduk mereka tahu-tahu ketika mereka hendak mendekat ke telaganya Nabi s.a.w. datang malaikat mengusir mereka Nabi s.a.w. mengatakan umati umati umatku kenapa diusir umatku di situ para malaikat mengatakan engkau tidak tahu dengan apa yang dibuat oleh umatmu setelah meninggal dunia lalu Nabi s.a.w. mengatakan suhkan sudah jauh maka kita perlu mengamalkan sunnah Nabi s.a.w. supaya kita tidak ditolak di telaga Nabi s.a.w. memang betul kita sudah melaksanakan sholat beliau tahu dari tanda-tanda sholat itu tapi kalau ternyata kita menyimpang dari apa yang diajarkan Nabi s.a.w. maka kita sulit untuk mendekat ke telaga Nabi s.a.w. bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sesuai dengan ajaran Rasulullah s.a.w. ya belajar ketika belajar belajarlah kepada yang memang tidak mengajak kepada dirinya yang tidak mengajak kepada kelompoknya tapi mengajak kepada Allah dan Rasul dia mengajarkan ini loh firman Allah ini sabda Rasul s.a.w. ini loh amalannya Abu Bakar ini kerjaannya Umar ini loh petunjuknya Abdullah bin Mas'ud dari sahabat-sahabat Nabi dan dengan seperti itu semoga kita bisa menjalankan Islam ini seperti yang dijalankan Nabi kita Muhammad bersama para sahabatnya Barakallah Fikum nah habis sudah pertanyaannya ya mah sebenarnya pertanyaannya masih banyak tapi karena anak harus mengejar pesawat bukan mengejar ya karena kita tidak boleh lari untuk dunia ini karena pesawat anak jam 11 lewat 5 menit mungkin hanya itu yang dapat anak sampaikan pada sempatan kali ini ada sebuah doa yang sering Nabi bacakan buat para sahabatnya ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya anak ingin membacakan doa ini buat kita semua Nabi mengatakan Allah maksim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik ya Allah bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dengannya kami terhindar dari bermaksiat kepadamu dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu yang dengannya engkau sampaikan kami ke surgamu dan berikan kepada kami keyakinan yang takut dengan masa depan doa minta sama Allah berikan kepada kami keyakinan yang dengannya musibah musibah dunia menjadi ringan buat kami ya Allah ya Allah jagalah pendengaran kami penglihatan kami kekuatan kami agar kami bisa menikmati itu sampai kami meninggal dunia ya Allah jadikan balas sendam kami kepada orang yang mendolimi kami dan tolong kami kepada orang-orang yang memusuhi kami ya Allah bantulah kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami wa'ansurna wa'ansurna ala man adana wa'la taj'al musibatana fi dinina wa'la taj'al dunia akbar hamina ya Allah jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami jangan sampai musibah itu menimpa agama kita solatnya hilang puasanya jangan sampai musibah itu menimpa agama kita dan jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang paling besar ya Allah jangan ya Allah wala taj'al dunia akbar hamina wala mabla ilmina wala tusalit alaina man la yirhamuna dan jangan jadikan dunia itu akhir dari ilmu kami yang kami pelajari dunia aja ya Allah jangan sampai dan wala taj'al dunia akbar hamina wala mabla ilmina wala tusalit alaina man la yirhamuna dan jangan jadikan penguasa jangan jadikan yang menguasai kami itu adalah orang-orang yang doleh semoga Allah memberikan kepada kita semua rahmatnya ampunannya dan semoga kita pulang dalam kondisi sudah diampuni dosa-dosanya wassalamualaikum ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam wassalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh terima kasih terima kasih